Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Serba Bisa Di video kali ini saya akan membuat kue lumpur kentang pandan kelapa muda Nah, mau tau cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Dapur Serba Bisa Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Langkah pertama kita merebus santannya terlebih dahulu Di sini saya sudah menyiapkan 250 ml santan Saya ambil dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam Kita masak santan menggunakan api sedang Jangan lupa untuk terus diaduk agar santannya tidak pecah Kita masak santan sampai mulai mendidih ya Setelah santan mulai mendidih kita masukkan 80 gr margarin cair Ini sudah saya lelehkan terlebih dahulu untuk margarinnya Kita masukkan ke dalam santan Kemudian kita masak sampai santan mendidih Bisa dilihat ini santan dan margarinnya sudah mendidih seperti ini Kemudian kita matikan kompornya Kita pindahkan ke tempat yang lain Dan kita tunggu santan dan margarin ini dingin suhu ruang Baru boleh kita gunakan ya Ini santan dan margarinnya sudah dingin suhu ruang Ini boleh digunakan Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan wadah Tambahkan dengan 2 butir telur 140 gr gula pasir Dan secukupnya perisa vanila Kalau tidak ada perisa vanila Boleh pakai vanili bubuk ya Kemudian ini kita aduk menggunakan balon whisk Kita aduk hanya sampai gula mulai larut saja Seperti ini bisa dilihat Ini sudah cukup ya Kemudian kita tambahkan dengan 250 gr kentang kukus yang sudah dilumatkan Untuk kentangnya tadi saya kukus Kemudian ini saya blender Dan saya timbang Seberat 250 gr ya Nah seperti ini Jadi untuk kentangnya berat bersih Setelah dikukus dan dilumatkan Kita masukkan semua kentang lumatnya Atau kentang yang sudah dihaluskan Atau yang sudah di blender Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Tambahkan dengan 125 gr tepung terigu Untuk tepung terigunya Kita ayak terlebih dahulu Agar tidak ada bagian yang bergerindil ya Nah kemudian ini kita aduk-aduk Sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Tambahkan dengan 125 ml jus pandan Ini saya ambil dari 5 lembar daun pandan Kemudian saya tambahkan dengan secukupnya air Dan saya blender Saring ambil airnya saja Kalau tidak ada jus pandan Boleh pakai air Ditambahkan dengan secukupnya pasta pandan ya Jadi untuk cairannya atau airnya Dengan jumlah 125 ml Kita masukkan jus pandan ini bertahap saja Sambil kita aduk-aduk Dan sampai tercampur merata seperti ini Setelah tercampur merata Dan semua jus pandannya masuk Kita masukkan Santan dan margarin yang sudah dingin tadi Yang sudah kita buat tadi Kita masukkan semua seperti ini Kemudian ini kita aduk-aduk Sampai tercampur merata Setelah tercampur merata seperti ini Ini kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian kita panaskan cetakan Untuk cetakannya ini Saya alasi menggunakan lapis yang seperti ini ya Dan untuk cetakannya Saya menggunakan cetakan Dengan motif lubang datar Sejumlah 12 lubang Ini saya beli dari online shop ya Untuk linknya saya letakkan di description box Nah kita panaskan cetakan Menggunakan api kecil Condong ke sedang saja Dan kita tunggu cetakannya Sampai benar-benar panas terlebih dahulu Baru boleh kita tuang adonannya Kedalam cetakan Kemudian untuk cetakannya ini Saya olesi tipis-tipis terlebih dahulu Menggunakan margarin ya Agar nggak lengket Setelah cetakan benar-benar panas Baru boleh kita tuang adonan ke dalam cetakan Tapi jangan lupa Sebelum menuang adonan ke dalam cetakan Kita aduk-aduk dulu Agar nggak ada bagian yang mengendap di bawah Kita tuang adonan ke dalam cetakan Jangan terlalu penuh Cukup 3 per 4 bagian dari cetakan aja Dan pastikan saat kita menuang adonan ke dalam cetakan Terdengar bunyi berdesis ya Setelah selesai kita tuang semua adonan ke dalam cetakan Kemudian ini kita tutup Dan kita masak kue lumpur kentang ini Hanya sampai setengah matang Setelah setengah matang Seperti ini Bagian tengahnya masih basah Kita beri topping Kelapa muda Secukupnya aja Untuk kelapa mudanya ini Sudah saya Sisiri kecil-kecil seperti ini ya Kita letakkan di tengah-tengah seperti ini Jadi untuk motifnya nanti Kita masukkan setengah matang di kuenya Agar nanti Kelapa mudanya itu nggak mudah lepas ya Nah seperti ini Kemudian kita tutup kembali Dan kita masak lagi Menggunakan api kecil Condong kesedang Agar matangnya itu merata sampai dalam ya Lumpur kentang pandan Kelapa mudanya sudah matang Ini ditandai dengan bagian tengahnya Itu sudah nggak ada bagian yang basah dari adonan ya Nah seperti ini Ini tandanya sudah matang Kemudian untuk bagian samping-sampingnya itu Sudah mulai kecoklatan atau mengering Kemudian kita ambil Dengan cara kita congkal pelan-pelan aja Seperti ini Kalau masih hangat-hangat Untuk kue lumpur kentang ini Sedikit lembek ya Jadi usahakan kalau kita mengambilnya itu Pelan-pelan aja Agar nanti bentuknya tetap bulat dan cantik Nah seperti ini Kita ambil seperti ini sampai semua selesai Kemudian kita biarkan dingin terlebih dahulu Kalau sudah dingin nanti akan mengeras ya Jadi nggak lembek Ini dia Kue lumpur kentang pandan Kelapa mudanya sudah jadi Bisa dilihat Ini hasilnya Cantik banget warnanya Warna alami dari daun pandan Dan ini harum gurih banget Dan bisa dilihat ya Ini matang sempurna dari dalam Nggak ada bagian yang mentah Saya akan cobain ya Gimana rasanya Kelihatan ini enak banget Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini enak banget Rasanya itu lembut Manis gurih Pandannya berasa Kemudian nggak bau amis sama sekali Dan Topping kelapa muda Dipadupadankan dengan aroma pandan Itu benar-benar berasa Enak banget Lembut Nggak ngebosenin ya Dari total semua bahan ini Menghasilkan 24 picis Dengan cetakan 12 lubang datar Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu Di video-video kami selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video-video kami Sampai jumpa di video-video kami